Intro Hello guys, hari ini gue bakal ngebahas efek dari semua die faces dan kartu hero yang ada di dice forge First of all, kalo kalian belum tau cara main dice forge, kalian bisa cek link di deskripsi video untuk melihat tutorialnya Kalo udah tau, let's move on Kita akan mulai dengan die faces Seperti yang sudah dibahas di video tutorial, sebagian besar berupa resources 1, 3, 4, 6 golds, 1, 2 sun shards, 1, 2 moon shards, dan 2, 3, 4 glory points Ada juga hybrid die faces yang memberikan lebih dari 1 jenis resources 2 golds dan 1 moon shards, 1 point dan 1 sun shards, 1 resource dari setiap jenis, serta 2 point dan 2 moon shards Kalo ada ikon tanda tanya, berarti kita pilih salah satu aja dari apa yang tertera Disini, kita bisa pilih untuk mendapatkan 3 golds atau 2 points Selain resources, ada juga die face special yang bisa didapatkan dari kartu hero dan akan kita bahas sekarang Total ada 24 jenis kartu hero, 15 yang bersimbol titik untuk mode basic, dan 9 yang tanpa titik untuk mode expert Ingat bahwa kita bisa mendapatkan kartu hero saat melakukan aksi perform fit dengan membayar biayanya dan efeknya segera aktif Efek petir terjadi 1 kali saja saat kita mengambil kartunya dan efek gear yang bisa diaktifkan di fase reinforcement Poin yang tertera di pojok kiri atas kartunya akan kita dapatkan di akhir permainan Sebagai variasi, kita bisa mereplace beberapa kartu hero dari mode basic Aturan sektor tetap berlaku Kartu-kartu hero dari mode expert pun memiliki sektor yang bersesuaian Contoh, deck ini menggantikan deck ini dari mode basic karena biayanya sama Deck ini menggantikan deck ini dari mode basic, dan seterusnya Beberapa efek kartu melibatkan token-token khusus yang bisa ditemukan di supply yang terletak di dekat area sanctuary Saat diambil, blacksmith's hammer ini ditaruh secara tertutup di sebelah atas jalur gold kita seperti ini Lalu, ambil token palu dari supply dan taruh dengan sisi 1 menghadap atas di space pertama di jalur palu ini Mulai sekarang, tiap kali kita mendapatkan gold dari sumber manapun Kita bisa alokasikan ke inventory dan juga jalur palu Misalnya, gue dapat total 4 gold Gue bisa alokasiin contoh 2 di jalur gold Dan 2 sisanya untuk memajukan token palu ini, 2 space di jalur palu Pembagiannya terserah kita, mau semuanya di inventory atau semuanya di jalur palu juga boleh kok Kalau token palu berhasil mencapai space terakhir, kita akan mendapatkan 10 poin Lalu, balik token palunya menjadi sisi 2 dan kembalikan lagi ke space awal, siap untuk maju lagi Kalau token palu mencapai space terakhir untuk kedua kalinya, kita segera mendapatkan 15 poin Lalu, taruh kartu blacksmith hammernya ini di koleksi kita tanpa ada efek lebih lanjut Beserta token palu ini di dekatnya Kita bisa punya lebih dari 1 blacksmith hammer yang belum selesai sekaligus Cukup taruh di bawah kartu aktif Nanti kalau kartu yang teratas ini sudah selesai, kita akan lanjut ke kartu berikutnya dengan menggunakan token palu yang sama Blacksmith chest efeknya petir, segera ambil 1 tile chest ini dari supply untuk dipasang di akhir barisan inventory kita seperti ini Sebagai tambahan kapasitas penyimpanan resources 4 untuk gold, 3 untuk sun dan moon shards, kita bisa punya sebanyak apapun tile chest Di elder efeknya gear, kita bisa membayar 3 gold untuk mendapatkan 4 poin Wild spirits efeknya petir, kita langsung mendapatkan 3 gold dan 3 moon shards The guardian's all efeknya gear, kita bisa mendapatkan 1 gold, 1 sun shard, atau 1 moon shard Silver hint efeknya gear, kita bisa mendapatkan minor blessing 1 kali Minor blessing adalah versi kecilnya divine blessing ditandai dengan simbol ini Dimana kita memilih salah satu dadu kita untuk dikocok dan mendapatkan bonus yang muncul Shaders efeknya petir, semua pemain lain mengocok kedua dadu mereka dan dikembalikan ke inventory masing-masing tanpa mengubah hasilnya Kita lalu boleh memilih 2 dari antara dadu-dadu ini dan mendapatkan bonusnya Barat kita dapat divine blessing dari dadunya pemain lain lah Minotaur efeknya petir, semua pemain lain mengocok kedua dadu mereka dan kehilangan sejumlah resources dari inventory mereka Sesuai ikon yang muncul di kedua dadu mereka Contoh, pemain hijau akan kehilangan 1 gold dan juga 1 sun shard Info penting, resources tidak bisa turun kurang dari 0 Fairy man, gorgon, dan hydra tidak ada efeknya Tapi memiliki poin yang sangat tinggi Berbeda-beda tergantung biayanya Helmet of invisibility efeknya petir Segera ambil 1 die face kali 3 ini dari area garden di temple Dan langsung pasang untuk mereplace 1 sisi di salah satu dadu kita Dengan sendirinya, ia tidak bernilai apa-apa Tapi saat mendapatkan divine blessing dan ikon ini muncul Kita akan mendapatkan 3 kali lipat dari bonus yang muncul di dadu lainnya Di contoh ini, kita akan mendapatkan 3 kali 3 atau 9 golds Kalau ikon kali 3 ini muncul di kedua dadu Ya, nothing happens Mirror of the abyss efeknya petir Segera ambil 1 die face copy ini dari area garden Dan langsung pasang untuk mereplace salah satu sisi dadu kita Jika ikon copy ini muncul saat mengocok dadu Kita bisa meng-copy efek dari salah satu die face milik lawan Yang menghadap atas di inventory mereka Itu sebabnya penting untuk mengembalikan dadu tanpa mengubah hasilnya ke inventory setelah dikocok Cancer efeknya petir Kita akan mendapatkan divine blessing ditandai dengan simbol ini 2 kali berturut-turut Sphinx efeknya petir Kita mendapatkan minor blessing 4 kali Dadu yang sama akan dikocok ulang 4 kali Tidak bisa mengganti dadu Itulah 15 kartu hero dari mode basic Sekarang kita akan bahas 9 kartu hero dari mode expert Yang memperkenalkan 1 ikon baru yaitu jam pasir Efek ini selalu aktif untuk kita di sepanjang permainan sesuai kondisi yang tertera Ambil contoh adalah great bear ini Setiap kali kita mengusir atau diusir oleh pemain lain Kita langsung mendapatkan 3 poin Tenacious bore efeknya petir beserta jam pasir Segera ambil 1 die face dari garden Yang matching dengan kartu tenacious borenya Dan pilih 1 pemain lain sebagai face bearer Dia harus mereplace salah satu sisi dadu miliknya Dengan die face bore ini Dan tidak bisa direplace lagi sampai akhir permainan Kalau ikon ini muncul saat face bearer mengocok dadu Dia akan mendapatkan 1 moon chart atau 1 sun chart Dan kita sebagai pemilik kartu tenacious bore yang bersesuaian Boleh memilih untuk mendapatkan 1 sun chart, 1 moon chart, atau 3 poin Celestial ship efeknya petir Segera ambil 1 die face celestial ini dari area garden Dan langsung pasang untuk mereplace salah satu sisi dadu kita Jika ikon ini muncul saat mengocok dadu Kita bisa langsung membeli 1 die face apapun dari sanctuary Dengan membayar biayanya dikurang 2 golds Jadi untuk membeli die face yang ini melalui efek celestial Gue cukup bayar 6 golds aja Dan kalau ikon ini muncul bersama ikon kali 3 Maka biaya belinya jadi lebih murah 6 golds Wow The guardian shield efeknya petir Pilih dan ambil salah satu die face shield ini Yang masih tersisa di garden Dan langsung pasang untuk mereplace salah satu sisi dadu kita Ada 4 jenis shields dan setiap shield memiliki 2 bonus Bonus A di area berwarna yang selalu berupa 5 poin Dan bonus B di area krem yang bisa berupa 2 sun shards, 2 moon shards, 3 golds, atau 3 poin Bonus mana yang kita dapat tergantung die face yang berpasangan dengan si shield Kalau kita mendapatkan resource yang sama dengan yang tertera di pojok kiri bawah shieldnya Maka shield ini akan memberikan bonus A Contoh, shield ini hanya akan bernilai 5 poin Jika dadu pasangannya adalah gold, berapapun angkanya Di luar itu, shield ini akan bernilai bonus B Di contoh ini, 3 golds Kalau shield muncul saat kita mendapatkan minor blessing Karena tidak ada pasangannya, ya kita bakal dapat bonus B Cerberus efeknya petir Segera ambil satu token Cerberus ini dari supply Dan taruh secara terbuka di depan kita Saat mendapatkan divine atau minor blessing Kita bisa tutup token Cerberus kita untuk menggandakan bonus yang kita terima Di contoh ini, kita bisa mendapatkan 2 golds dan 2 sun shards Setelah tertutup, token Cerberus ini tidak bisa dipakai lagi Dan kita hanya bisa memakai satu token Cerberus saja untuk setiap blessing Triton efeknya petir Segera ambil satu token Triton ini dari supply Dan taruh secara terbuka di depan kita Kapanpun di giliran kita, kita bisa tutup token Triton ini Untuk mendapatkan entah 2 sun shards, 2 moon shards, atau 6 golds Setelah ditutup, token ini tidak bisa dipakai lagi Sentinel efeknya petir Kita segera mendapatkan divine blessing 2 kali berturut-turut Dan kalau muncul ikon sun atau moon shards Kita bisa pilih untuk tidak menambahkannya ke inventory sama sekali Dan instead mendapatkan 2 poin untuk setiap shards tersebut Kalau mau, harus di-convert semuanya Tidak boleh sebagian saja Dan setiap dadu dinilai secara independen Ambil contoh, karena efek sentinel, gue dapat hasil kocokan seperti ini Gue punya 4 opsi yang berbeda Opsi pertama, gue bisa dapat 2 sun shards dan 1 moon shards seperti biasa Opsi kedua, gue bisa dapat 1 moon shards plus 2 kali 2 atau 4 poin Opsi ketiga, gue bisa dapat 2 sun shards plus 1 kali 2 atau 2 poin Finally, opsi yang terakhir, gue bisa ubah semuanya jadi poin 2 plus 1 adalah 3 kali 2, jadinya 6 poin Cyclops efeknya petir Kita segera mendapatkan minor blessing 4 kali Dadu yang sama akan dikocok ulang 4 kali Tidak bisa mengganti dadu Dan kalau muncul icon gold, kita bisa pilih untuk tidak menambahkannya ke inventory sama sekali Dan instead mendapatkan 1 poin untuk setiap gold tersebut Mirip kayak efek sentinel tadi lah Finally, typhoon efeknya petir Kita segera mendapatkan 1 poin untuk setiap die face yang sudah ditambahkan ke dadu kita sejauh ini Dilihat dari jumlah die faces yang ada di dekat inventory kita Di contoh ini, kita akan mendapatkan 4 poin Dan itulah efek dari semua kartu hero yang ada Informasi lebih detailnya tertulis di Hero 8 ini Karena ada beberapa efek dan kondisi yang mungkin berkontradiksi satu sama lain Semuanya dijelaskan di sini Having said so, itulah semua detail tambahan yang perlu kalian ketahui tentang Dice Forge Kalau sampai kalian ada pertanyaan mengenai apa yang gue sampaikan di video ini Kalian boleh post di komen di bawah Gue akan jelaskan semaksimal mungkin Tapi sekian dulu untuk saat ini Bye! Sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming Sampai jumpa di video berikutnya